Pendekar Macu Keranjang, Jilib 82. Penuh dengan pasukan pemerintah. Jalan satu-satunya hanyalah mencoba untuk menyelamatkan diri lewat tebing di kanan-kiri jalan terusan. Ia memilih tebing kiri, tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan seorang gadis cantik yang mengenalnya dan bertanya tanpa sopan santun sama sekali. Maka ia pun menjadi marah apalagi gadis itu hanya seorang diri dan tentu saja Ji San Bi memandang rendah gadis itu. Hal ini tidaklah aneh mengingat bahwa Ji San Bi adalah seorang datuk sesat wanita yang berilmu tinggi dan jarang menemukan tanding. Kui Hang adalah seorang gadis yang galak dan berandalan, gagah dan tak mengenal takut, bahkan dalam keadaan mendongkol melihat keangkuhan Ji San Bi, ia masih dapat tersenyum manis. Pada dasarnya, Kui Hang memiliki watak jenaka, hanya kadang-kadang watak itu tertutup oleh kegalakan dan keberandalannya. Wah, kalau engkau berjuluk iblis bertina berhati racun, sebentar lagi engkau harus mengubah julukanmu itu menjadi maya iblis tak berjantung karena engkau akan mati di tanganku. Aku adalah Cia Kui Hang dan julukanku adalah Hok Mo Sian Li, Dewi Penakluk Iblis tentu saja julukan ini hanya buatan Kui Hang saja untuk menggoda orang. Wanita itu berjuluk iblis maka ia sengaja memakai julukan Penakluk Iblis. Serat nampak dua sinar berkelebat ketika Ji San Bi mencabut keluar senjatanya, yaitu sepasang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Dengan pedang kiri diangkat ke atas kepala dan pedang kanan menodong ke arah Kui Hang, Ji San Bi mengeluarkan bentakan nyaring. Bocah lancang, akan kupotong lidahmu akan tetapi, terdengar suara berdesing dan kini tau-tau di kedua tangan Kui Hang telah nampak masing-masing sebatang pedang. Gadis itu telah mencabut keluar Hok Mo Sian Kiam, sepasang pedang Penakluk Iblis, yang berwarna hitam, pemberian neneknya, yaitu Toan Kim Hang di Pulau Teratai Merah. Melihat sepasang pedang berwarna hitam yang mengeluarkan sinar menyeramkan itu, Ji San Bi terkejut sekali. Akan tetapi ia tidak mengenal pedang itu dan masih memandang ringan. Keparat, makanlah pedangku mentak Ji San Bi ketika melihat Kui Hang sambil tersenyum mengejek melintangkan pedangnya di depan muka. Ia membacok dengan pedang kiri sedangkan pedang kanannya meluncur ke arah perut Kui Hang. Hei it, ih Kui Hang berseru dan dua batang pedangnya berubah menjadi dua gulungan sinar hitam. Kering, terangga kini terkejutlah Ji San Bi karena ia merasa betapa kedua tangannya tergetar keras ketika sepasang pedangnya ditangkis dengan cepat oleh lawannya. Ji San Bi boleh jadi memiliki watak yang angkuh dan sombong, namun ia cukup cerdik dan benturan dua pasang senjata itu memberitahu kepadanya bahwa lawannya, biarpun masih muda, ternyata memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tenaga kuat sehingga sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Maka, tanpa banyak cakap lagi ia sudah menyerang dengan ganas, mengeluarkan ilmu-ilmunya yang paling diandalkan. Sepasang pedangnya menyambarnya berbagaikan dua ekor naga mencari mangsa. Namun, yang dihadapinya adalah Xia Kui Hang yang ilmu pedangnya amat hebat, apalagi setelah ia menerima gemblengan dari kakek dan neneknya, yaitu pendekar sadis dan istrinya di Pulau Teratai Merah. Dengan lincahnya, Kui Hang memainkan ilmu pedang hokmo siang kiam yang telah disempurnakan oleh gemblengan neneknya. Dari kakek dan neneknya, selain menerima gemblengan dalam ilmu-ilmu silat yang telah dikuasainya dari latihan yang diberikan ayah ibunya, juga Kui Hang memperdalam ilmu ginkangnya sehingga kini ia dapat bergerak amat lincah dan ringannya. Bagaikan seekor burung walet saja, tubuhnya berkelebatan di seputar lawannya, membuat Ji Sandi semakin kaget dan khawatir. Tingkat kepandaian Kui Hang agaknya akan seimbang dengan tingkat kepandaian Ji Sandi sebelum ia digembleng oleh kakek dan neneknya. Kini, ia menang jauh, terutama sekali dalam hal Sin Kang dan Gin Kang. Penaga saktinya lebih kuat dan ia pun memiliki gerakan yang lebih ringan, lincah dan cepat sehingga lewat 30 jurus saja, Ji Sandi mulai terdesak dan kewalahan. Hiat, tiba-tiba Ji Sandi mengeluarkan lengking panjang dan kedua pedangnya diputar sedemikian rupa sehingga tubuhnya tergulung oleh sinar pedangnya sendiri, lalu dari gulungan sinar pedang itu mencuat dua sinar yang menyambar ke arah leher dan dada Kui Hang. Namun gadis itu dengan tenang saja meloncat ke belakang dan ketika lawannya mengejar, tiba-tiba ia mengelebatkan kedua pedangnya. Dua sinar hitam menyambar dari atas dan bawah. Ji Sandi tidak sempat mengelah karena ia sedang meloncat ke depan, terpaksa ia menangkis dengan kedua pedangnya. Singgat, singgat tiba-tiba Kui Hang menarik kembali sepasang pedangnya sehingga tangkisan itu meluncur ke tempat kosong dan pada saat itu, sepasang pedang hitam sudah menyerang lagi dari kanan-kiri. Ji Sandi makin kaget, terpaksa memutar pergelangan tangannya, menggunakan pedang untuk menangkis. Terdengar suara nyaring dua kali dan pedang kiri Ji Sandi terlepas dan terlempar, sedangkan tangan kanannya hampir saja melepaskan pedang karena telapak tangannya terasa panas dan perih. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu meloncat ke belakang dan melarikan diri. Ji Sandi maklum bahwa kalau ia melanjutkan perkelahian itu, tentu ia akan kalah dan akhirnya tewas di tangan lawannya yang amat tangguh itu. Hei, iblis bertina pengecut, hendak lari kemana engkau Kui Hang memaki dan mengejar. Karena ia memang memiliki ginkeng yang hebat, sebentar saja ia hampir dapat menyusul Ji Sandi yang menjadi semakin gelisah. Ketika melihat bahwa ia telah mengambil jalan yang salah, yaitu yang menuju ke jurang yang curam, Ji Sandi menjadi semakin bingung. Sedangkan Kui Hang tertawa girang melihat lawannya terjebak dan berada di jalan buntu. Hei, hei, Tok Sim Moli, engkau hendak lari kemana lagi sekarang? Kui Hang mengejek dan dengan gerakan cepat sekali ia mengejar lawan yang sudah ketakutan itu. Ji Sandi menoleh melihat Kui Hang mengejarnya, ia maklum bahwa sekali ini ia tidak akan mampu menyelamatkan diri lagi. Ia dalam ketakutannya, lalu menjadi nekat dan meloncat ke depan. Tubuhnya meluncur ke bawah. Eh Kui Hang berseru dan cepat meloncat ke tepi jurang, menjenguk ke bawah. Ia masih sempat melihat betapa tubuh wanita itu terbanting dan terpental, lalu menggelinding terus ke bawah sampai tidak nampak lagi. Kui Hang menarik napas panjang dan menyarungkan sepasang pedangnya. Wanita iblis itu tidak mungkin dapat meloloskan diri lagi. Terjatuh dari tempat setinggi itu pasti akan mati. Ia pun tidak dapat mengejar karena menuruni jurang itu tidak mungkin. Maka, Kui Hang lalu melanjutkan larinya menuruni tebing untuk membantu pertempuran pasukan pemerintah melawan pasukan pemerontak. Sementara itu, Hei Hei sambil merobohkan prajurit pemerontak yang menghadang di jalan, terus mencari Kiliong. Akhirnya dia melihat pemuda itu di luar jalan terusan, sedang mengamuk dengan hebat. Memang benar apa yang dikatakan Kui Hang kepadanya. Pemuda yang menjadi murid pendekar sadis dan istrinya itu sungguh lihai bukan main. Sudah belasan orang menjadi korban pedang pusaka Gin Hawe Akyam, pusaka pulau teratai merah, pedang yang dicurinya bersama beberapa benda pusaka dari pulau itu menurut cerita Kui Hang. Gerakan pedang pemuda itu demikian matang dan mantap, dan para prajurit kerajaan merasa gentar juga menghadapi pemuda ini setelah ada beberapa orang perwira roboh dan tewas. Mereka mengetung dari jarak jauh menggunakan tombak panjang. Melihat keadaan ini, Hei Hei lalu meloncat dekat dan Kiliong segera melihatnya. Saudara Teng Hei kata Kiliong, bantulah aku keluar dari tempat ini dan akanku bagikan pusaka-pusaka indah kepadamu akan tetapi Hei Hei melangkah maju dan berseru kepada para prajurit. Harap kalian mundur dan biarkan aku menghadapinya para prajurit mundur dan mengetung tempat itu dari jauh. Kini Hei Hei berhadapan dengan Kiliong yang mengamatinya dengan sinar metel, tajam penuh selidik karena dia masih belum yakin benar di pihak mana Hei Hei berdiri. Sim Kiliong, apa yang telah kau lakukan terhadap Pek Eng Hei Hei bertanya, lirih karena tidak ingin hal itu didengar lain orang, namun dalam pertanyaan yang lirih itu terkandung ancaman dan kemarahan besar. Kiliong melebarkan matanya memandang Hei Hei dengan heran. Apa yang telah kulakukan? Tidak apa-apa, Saudara Teng Hei. Gadis itu pergi dan tak seorang pun tahu kemana. Aku tidak pernah mengganggunya, bohong. Malam itu, di dalam pondok taman. Apa yang telah kau lakukan? Jangan menyangkal, hayo ikut bersamaku dan membuat pengakuan di depan Pek Eng, atau aku akan memaksamu Teng Hei manusia sombong. Aku tidak ada urusan dengan Pek Eng atau denganmu. Kalau engkau tidak suka membantu aku keluar dari tempat ini, sudahlah, aku tidak ada waktu untuk melayani obrolanmu yang tidak karuan ujung pangkalnya Kiliong. Kalau engkau menyangkal, terpaksa aku harus memaksamu untuk menyerah bentak Hei Hei sambil melompat menghadang ketika melihat Kiliong hendak pergi meninggalkannya. Marahlah Kiliong, keparat. Engkau seorang J.H.W. Acat hina berani mengancam aku dia mengacungkan pedanggin H.W. Akiam. Hei Hei juga marah. Dia tidak mau mempergunakan ilmu sihirnya untuk melawan Kiliong, karena dia ingin mencoba sampai di mana kelihayan murid dari Pulau Teratai Merah ini. Mulut busuk seperti hatimu Hei Hei balas memaki mendengar dia dimaki sebagai J.H.W. Acat. Akan tetapi pada saat itu, Kiliong sudah menggerakkan G.H.W. Aciam menyerangnya. Serangannya hebat bukan main, dasyat sekali, cepat dan mengandung tenaga Sin Kang yang amat kuat. Ilmu pedang yang dimainkannya adalah Hokmo Kiam Sud, dan jurus yang digunakan untuk penyerangan pertama itu adalah jurus Sin Leong Hokmo. Naga Sakti menaklukan iblis, pedang itu meluncur ke arah dada lawan untuk dilanjutkan dengan putaran pergelangan tangan sehingga pedang dapat dilanjutkan dengan bacokan memutar yang mengancam semua bagian tubuh depan lawan. Hebat bukan main jurus ini, dan karena dia telah menerima gemblengan dari suami istri pendekar yang sakti, maka gerakannya itu mantap dan juga ganas. Menghadapi sebatang pedang pusaka, Hei Hei tidak berani bertangan kosong saja. Dia mengenal pusaka ampuh, maka dia pun cepat mencabut sulingnya dari ikat pinggang dan sambil meloncat ke belakang untuk mengelak, dia memutar sulingnya sehingga terdengarlah suara melengking tinggi rendah. Pedang itu telah dilanjutkan dengan putaran yang menyerang leher, dan Hei Hei kini menangkis dari samping dengan sulingnya. Terang gerak suling dan pedang bertemu dan keduanya melangkah mundur dua tindak, masing-masing mengakui akan kehebatan tenaga Sinkeng lawan. Namun, Kiliong yang ingin cepat-cepat pergi dari tempat berbahaya itu dan untuk itu dia harus cepat pula menyelesaikan perkelahian ini, sudah menerjang lagi ke depan. Pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar perak yang menyelimut di tubuhnya. Bagaikan roda perak yang berputar cepat, gulungan sinar itu bergerak maju ke arah Hei Hei, dengan suara mendesing-desing memekatkan telinga, dan angin sambaran pedang terasa sampai beberapa meter jauhnya. Hei Hei bersikap hati-hati. Maklum akan kelihayan lawan yang memiliki ilmu silat tinggi dan pilihan itu, dia pun cepat mengerahkan tenaga dan menggunakan ilmu langkah ajaib Jiao Pao Poan Soan. Tubuhnya berputar-putar dan dengan langkah ajaib itu dia mampu menghindarkan diri dari tekanan dan sambaran sinar pedang lawan, bahkan membalas pula dengan totokan ke arah jalan darah dengan ujung sulinya. Terjadilah perkelahian yang hebat sekali, yang membuat daun kering dan pasir berhamburan dan debu mengepul di sekitar tempat itu. Suara mengaung dan berdesing memekatkan telinga dan sambaran angin berputar-putar membuat para penonton, baik dari pihak pasukan pemerintah maupun pemberontak, terpaksa mundur lagi beberapa langkah. Setelah lewat 20 jurus lebih tiba-tiba Hei Hei melakukan serangan dengan sulingnya, menotok ke arah muka lawan antara kedua matanya. Serangan ini hanya untuk memancing perhatian lawan, karena tangan kirinya sudah siap untuk melakukan serangan inti, pada saat lawan terpaksa mencurahkan perhatian kepada serangan pertama. Akan tetapi Kililong cukup lihai untuk menduga siasat lawan ini. Pedang Gin Hwe Akyam dikelebatkan dari samping menangkis suling, dan sekaligus dia mengerahkan tenaga Sinkeng yang mempunyai daya tempel yang kuat. Pemuda ini memang belum diberi pelajaran Tiki Ibeng, yaitu ilmu Sinkeng yang dapat membetot dan menghisap tenaga Sakti lawan, merupakan ilmu mujijat dan simpanan dari pendekar sadis Cheng Tian Xin, namun dia telah mempelajari Sinkeng yang dilatih dengan jungkir balik, dan dapat mempergunakan tenaga Sakti ini untuk mendorong, menarik, membetot, bahkan menempel. Begitu pedangnya bertemu suling yang ditangkisnya, maka pedang itu melekat dan hal ini terasa oleh Hei Hei yang menjadi terkejut juga karena sulingnya melekat pada pedang itu seperti besi melekat pada besi sembrani. Dan kekagetannya itu membuat dia agak lambat mempergunakan tangan kiri yang sudah dipersiapkan. Serangan suling yang tadinya dilakukan untuk mengejutkan lawan itu kini bahkan membuat dia sendiri terkejut ketika sulingnya melekat pada pedang lawan. Dan pada saat itu, tangan kiri Keliong sudah menghantam ke arah dadanya dengan tangan terbuka. Kiranya Keliong mempunyai siasat yang sama, yaitu menggunakan daya lekat Sinkengnya untuk mengejutkan lawan sehingga lawan akan menjadi lengah ketika tangan kirinya menghantam dengan pukulan maut. Pukulan itu adalah pukulan Tiantai Sinkeng yang amat hebat. Tiantai Sinkeng, tangan sakti bumi langit, merupakan satu di antara ilmu-ilmu yang hebat dari pendekar sadis. Dalam keadaan kritis itu, Hei Hei tidak kehilangan akal. Tangan kirinya memang sudah dia persiapkan tadi untuk menyerang, akan tetapi dia kedahuluan lawan, maka kini dia pun mendorong dengan tangan kirinya itu, dengan jari tangan terbuka. Itulah sebuah juru sampung dari Ciu Sian Cak Pek Chiang, delapan belas juru silat dewa arak, yang dipelajarinya dari Ciu Sian Lokai, seorang di antara delapan dewa. Plak dua buah tangan itu saling bertemu dan saling menempel. Kini, kedua orang muda itu tak dapat melepaskan diri lagi. Pedang dan suling saling melekat dan kedua tangan kiri saling tempel, sehingga satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan hanyalah mengerahkan Sinkeng, mengadu tenaga sakti untuk merobohkan lawan. Dan dalam pertandingan ini, keduanya mengerahkan seluruh tenaga karena siapa kalah dalam adu Sinkeng ini tentu akan putus nyawanya. Perlahan-lahan, Kiliong merasa betapa tenaga lawannya menjadi semakin kuat saja, dan mulailah dia gemetar. Keringat membasahi muka dan lehernya, dan uap putih mengepul dari kepalanya. Mati aku sekali ini, pikir Kiliong akan tetapi bagaimanapun juga, dia harus mempertahankan diri. Dia tidak dapat melepaskan diri dari hempitan ini, dan tiada jalan lain kecuali mempertahankan sampai saat terakhir. Pada saat yang amat berbahaya bagi Kiliong karena dia memang kalah tenaga itu, tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan dua buah tangan mendorong dari samping. Dua buah tangan ini mengandung tenaga Sinkeng yang kuat pula, dan oleh dorongan itu, Kiliong dan Hei Hei menjadi miring sehingga benturan atau adu tenaga dari mereka berdua menyeleweng dan terlepaslah telapak tangan mereka. Hei Hei meloncat ke belakang dan Kiliong terguling. Dia terus bergulingan, lalu meloncat bangun dengan muka pucat. Dia nyaris tewas dalam adu tenaga tadi dan kini dia melihat bahwa orang yang lerai tadi adalah seorang pemuda yang usianya sebaya dengan dia maupun Hei Hei, bermuka putih bulat dan bersikap tenang. Akan tetapi pemuda yang tidak dikenalnya itu tidak memperhatikannya, bahkan kini menghadapi Hei Hei yang juga memandang dengan penuh perhatian. Melihat kesempatan yang amat baik ini, diam-diam Kiliong lalu melarikan diri dan melompat jauh. Hei Hei! Mau lari ke mana kau Hei Hei mementak dan hendak mengejar, akan tetapi pemuda muka putih yang bukan lain adalah pet Han Siong itu menghadang di depannya. Tahan dulu Hei Hei yang tidak ingin melihat Kiliong melarikan diri, hendak mengejar terus dan karena Han Siong menghadang di jalan. Hei Hei mengibaskan lengannya untuk mendorongnya minggir. Duk kedua lengan mereka bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong mundur. Terkejutlah Hei Hei! Orang ini ternyata lihai sekali. Karena Kiliong sudah lenyap di antara para para jurid yang masih bertempur, dan karena pemuda di depannya itu agaknya bersungguh-sungguh hendak menghadangnya, maka terpaksa dia membiarkan Kiliong pergi dan kini dia menghadapi Han Siong dengan sinar metel, tajam penuh selidik. Dia belum pernah bertemu dengan orang ini dan tidak tahu apakah orang ini memihak pemberontak ataukah pemerintah. Saudara yang gagah, siapakah engkau dan mengapa engkau menghadangku? Tanya Hei Hei, diam-diam terkejut melihat betapa sinar mata pemuda ini mencorong dan wajahnya penuh wibawa, menunjukkan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan tersembunyi yang dasyat. Benarkah engkau yang bernama Teng Hei Han Siong berbalik mengajukan pertanyaan sambil memandang tajam? Hei Hei mengerutkan alisnya dan mengangguk. Benar, namaku Teng Hei. Siapakah engkau dan ada urusan apakah? Han Siong memotong. Namaku Pak Han Siong dan... Ah! Kiranya engkau yang dijuluki Sintong benar sekali, akan tetapi aku datang bukan untuk meributkan urusan itu. Aku datang untuk minta pertanggungan jawabmu, Teng Hei. Bersikaplah sebagai seorang jantan yang berani mempertanggung jawabkan perbuatannya apa maksudmu? Tanya Hei Hei, akan tetapi dia segera mengerti sebelum pemuda itu menjawab karena pada saat itu dia melihat minculnya Pek Eng. Jangan engkau menyangkal tentang perbuatanmu terhadap adik kandungku, Eng Moe Hei Hei, cepat menggeleng kepala, dan matanya tetap memandang ke arah Pek Eng seolah-olah jawaban itu dia ajukan kepada Pek Eng. Tidak, tidak. Aku tidak melakukan kekejian itu. Aku sama sekali tidak melakukannya Han Siong memandang dengan muka merah. Benar adiknya. Pemuda ini sungguh pengecut walaupun berilmu tinggi, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Teringat dia bahwa pemuda ini menurut keterangan orang tuanya adalah putra seorang JHW Acat, seorang penjahat cabul pemerkosa wanita dan kemarahannya semakin memuncak. Adik kandungnya telah menjadi korban kecabulan laki-laki ini dan sekarang dia tidak mau bertanggung jawab, bahkan menyangkal. Padahal, buktinya sudah jelas, adiknya menjadi saksi utama. Tidak mungkin adik kandungnya melakukan fitnah, menuduh seorang yang tidak berdosa sebagai pelakunya. Teng Hei, apakah engkau hendak mengikuti jejak ayah kandungmu? Kalau, engkau secara pengecut menyangkal perbuatanmu sendiri, terpaksa aku akan menghajar muajah Hei Hei berubah merah. Dia tahu bahwa orang ini marah karena percaya bahwa dia telah merenggut ke gadisan Pek Eng dan minta dia bertanggung jawab. Akan tetapi karena dia betul-betul merasa tidak melakukan hal itu, dan kini dia diingatkan tentang ayahnya yang jahat, hal yang amat menyakitkan hatinya, maka dia pun menjadi marah. Sampai mati pun aku tidak mungkin dapat mengakui perbuatan yang tidak kulakukan. Terserah apa yang hendak kau lakukan kepadaku, aku tidak takut jawabnya. Jawaban ini bagi Han Sung dianggap ucapan seorang yang keras hati dan yang nekat hendak menyangkal perbuatannya, maka dia pun semakin penasaran. Akan tetapi niatnya bertemu dengan Hei Hei bukan hendak menyerangnya, apalagi membunuhnya. Dia hanya hendak membujuk pemuda itu bertanggung jawab, apalagi karena menurut pengakuan Pek Eng, adiknya itu mencinta Hei Hei. Kalau tidak dapat dibujuk, dia hendak menggunakan akal agar Hei Hei suka menyerah dan sadar dan mau menerima Pek Eng sebagai jodohnya. Oleh karena itu, Han Sung hendak menakut-nakuti Hei Hei dengan ilmu sihirnya, untuk menaklukkan pemuda itu tanpa harus menggunakan kekerasan. Maka, diam-diam dia lalu mengerahkan kekuatan batinnya dan sekali mencabut pedangnya, nampak sinar berkilauan dari pedang Kuan Im Kiam yang ditodongkan ke arah muka Hei Hei, lalu terdengar suaranya menggeledek. Teng Hei, lihat baik-baik. Aku adalah seorang yang jauh lebih sakti darimu, aku seorang raksasa setinggi pohon, dan engkau hanya seorang manusia kecil, takkan ada artinya melawan aku. Ketika dia menggerakkan pedangnya, nampak kilatan pedangnya dan tiba-tiba saja, semua orang yang mengelilingi tempat itu, menjadi terbelalak dan terkejut bukan main melihat betapa tiba-tiba saja keadaan tubuh Pek Han Sung berubah. Kini pemuda itu menjadi tinggi besar, setinggi pohon besar, seorang raksasa yang mengerikan dan menakutkan karena Hei Hei kini hanya setinggi lututnya saja. Akan tetapi Hei Hei tetap bersikap tenang walaupun dia juga terkejut, tidak mengira bahwa pemuda yang pernah menggemparkan dunia perselatan dengan julukan sin tong dan yang menjadi rebutan itu memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Timbul kegembiraannya dan dia pun tidak mau kalah. Dia mengerahkan kesaktiannya dan suaranya terdengar penuh wibawa yang menggetarkan jantung para penonton pertandingan itu. Bagus sekali, Pek Han Sung. Engkau menjadi raksasa, aku pun sanggup mengembarimu. Lihatlah baik-baik Hei Hei mengibaskan tangan yang memegang suling, terdengar suara melengking tinggi dan tubuhnya pun tumbuh menjadi besar, sebesar Han Sung. Mereka berdiri berhadapan dalam keadaan yang menyeramkan semua orang. Han Sung kini terkejut. Tak pernah disangkanya bahwa Hei Hei akan sehebat ini kepandainya. Karena sudah terlanjur mengeluarkan ilmu sihirnya, melihat lawan sudah mengembarinya menjadi besar pula, Han Sung lalu menggerakkan pedangnya dan menyerang. Hei Hei menggerakkan sulingnya menangkis dan balas menyerang. Terjadilah pertempuran yang hebat dan dasyat, mengguncangkan tanah di sekelilingnya. Pohon-pohon bergoyang seperti tertiup angin taufan, bahkan banyak dahan pohon yang patah, batu-batu beterbangan tertendang kaki mereka dan debu mengembul tinggi. Kembali keduanya terkejut dan kagum. Kuan Im Kiam Sud yang dimainkan Han Sung memang merupakan ilmu pedang yang jarang tandingannya, namun Hei Hei mampu menandinginya dengan sulingnya. Bahkan setelah lewat belasan jurus, Han Sung dapat menilai bahwa akan sukarlah baginya mengalahkan pemuda itu dengan pedangnya, apalagi setelah keduanya menjadi sebesar raksasa itu. Dan kalau perkelahian itu dilanjutkan, dapat membahayakan arang orang yang menonton di sekeliling tempat itu. Teng Hei, tidak perlu menakut-nakuti orang lain. Aku akan menjadi kecil sampai engkau tidak akan dapat melihatku lagi kembali. Raksasa Han Sung menggerakkan pedangnya dan tiba-tiba tubuhnya lenyap, karena dari keadaan tinggi besar seperti raksasa, tiba-tiba saja tubuh itu menyusut menjadi kecil, hanya sebesar jari tangan manusia biasa. Kehilangan lawannya, Hei Hei sejenak bingung dan dia pun tahu apa yang telah dilakukan lawannya. Pek Han Sung, sudah kukatakan, aku akan mengembari ilmemu. Lihat, aku pun menjadi kecil sebesar kamu dan tubuh Hei Hei kini lenyap dari pandangan orang-orang yang berada di situ, menjadi kecil seperti Han Sung dan keduanya kini melanjutkan perkelahian dengan suling dan pedang dalam keadaan tubuh sebesar jari tangan manusia biasa. Mereka yang menonton perkelahian aneh itu akhirnya dapat melihat mereka berdua dan terdengar seruan-seruan kaget, heran dan kagum. Kalau tadi mereka menyaksikan dua orang raksasa yang tingginya empat ukuran manusia biasa berkelahi, mengguncangkan tanah di sekeliling tempat itu, kini mereka melihat dua orang yang amat kecil, hanya sebesar jari tangan mereka, berkelahi. Tadi mereka merasa seram dan takut, kini merasa ngeri dan juga lucu bercampur tegang. Han Sung dan Hei Hei kembali saling serang dan biarpun keduanya mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan kepandaian simpanan mereka, namun masing-masing selalu menjaga agar jangan sampai saling membunuh. Han Sung sama sekali tidak ingin membunuh Hei Hei yang dicinta oleh Pek Eng, melainkan ingin menaklukannya. Sebaliknya, tentu saja Hei Hei tidak ingin membunuh Han Sung yang membela adiknya, hanya ingin memperlihatkan kepandaian agar jangan sampai dipandang rendah sebagai putra seorang jaih wacat. Sebetulnya, kalau dibuat ukuran, Hei Hei telah menerima gemblengan yang lebih kuat daripada Han Sung. Baik dalam ilmu silat, mereka berdua menerima pelajaran dari orang-orang yang menjadi anggauta delapan dewa. Akan tetapi Hei Hei menerima gemblengan langsung. Juga dalam hal ilmu sihir, Hei Hei telah digembleng oleh dua orang, apalagi gemblengan terakhir dari Song Lojin membuat kedua macam ilmu kepandaiannya itu menjadi matang betul. Akan tetapi karena dia selalu mengalah dan tidak ada niat di hatinya untuk mengalahkan Han Sung, apalagi melukai atau membunuh, maka pertandih dan antara mereka itu menjadi seimbang dan serubukan main. Sementara itu, kini pertempuran telah mulai terhenti di sana-sini. Setelah sebagian pemimpin mereka tewas atau melarikan diri, makin gentarlah hati para pasukan pemerontak. Mereka kalah banyak dan terhimpit dari depan belakang. Apalagi di pihak pemerintah terdapat para pendekar yang amat lihai. Orang-orang yang mereka andalkan sudah habis. Lam Hai Giam Lo telah tewas, juga Kulana yang amat mereka harapkan itu. Para pembantu Lam Hai Giam Lo juga sudah roboh satu demi satu. Suami istri Siang Kuan Leng dan Maki Mli yang terkenal dengan julukan sepasang iblis laut selatan itu telah tewas di tangan Pek Han Siong. Suami istri Kue E Siong dan Tong Ciki yang terkenal dengan julukan suami istri Goha Iblis Pantai Selatan tewas di tangan Belian. Lam Hai Giam Lo sendiri tewas di tangan suami istri Chang Sukiat dan Kok Hwi Lian, musuh besarnya. Ji San Bi yang juga merupakan seorang tangan kanan Lam Hai Giam Lo, terjatuh ke dalam jurang yang curam ketika berkelahi melawan Chia Kui Hong. Gurunya, Min San Moko, tewas di tangan Kok Hwi Lian pula. Ketua Kui Kok Pang, yaitu Kim San, tewas di tangan Ken San Hok dan anak buahnya hampir habis terbasmi oleh San Hok dan Ling Ling. Demikian pula Hek Hyat Moko tewas oleh San Hok dan Ling Ling. Kulana sendiri tewas sampiyuh bersama Mulana. Masih banyak lagi tokoh-tokoh sesat yang membantu pemberontakan itu, para pendetap Lian Kau, menjadi korban dalam pertempuran itu. Biarpun di pihak pemerintah, banyak pula pendekar, perwira dan prajurit yang tewas, namun jelas bahwa pihak pemberontak mengalami kekalahan dan kini sisanya yang tidak mampu lagi melarikan diri, berlutut dan menyerah. Pertempuran berhenti, akan tetapi masih ada pertempuran yang amat hebat terjadi antara Hei Hei dan Pak Honsong sehingga menarik perhatian para pendekar dan para perwira untuk datang menonton. Banyak orang menjadi saksi betapa tadi baik Hei Hei maupun Honsong telah berjasa mengamuk dan membantu pemerintah, maka kini semua orang yang tidak tahu urusannya, merasa heran melihat mereka saling gempur sendiri dan tidak ada yang berani melerai. Apalagi melihat betapa kedua orang itu memergunakan ilmu-ilmu yang aneh. Para pendekar yang keluar sebagai pemenang dalam pertempuran itu, kini satu demi satu menghampiri tempat perkelahian yang amat seru itu, menjadi penonton. Mereka semua takjub menyaksikan perkelahian yang luar biasa itu. Sukyak dan Huilian melihat dengan penuh kagum, juga Kui Hong, Ling Ling dan San Hock, Pekeng yang tidak melihat bahwa di antara para pendekar yang mengelilingi tempat pertempuran itu terdapat pula ayahnya, Pekong dan juga Song Untek bekas calon ayah mertuanya. Pekong yang amat tertarik melihat putranya, Pekong Siong, bertanding melawan Hei Hei, hal yang amat mengherankan hatinya, belum melihat kehadiran Pekeng di seberang. Pekong amat terkejut dan heran melihat perkelahian itu, akan tetapi dia tidak mau lancang melerai dan membiarkan saja, sambil siap-siap untuk membantu putranya kalau perlu. Pertempuran itu memang berjalan dengan seru. Setelah mendapat kenyataan bahwa dengan merubah diri menjadi kecil diturut pula oleh Hei Hei dan dia tidak mampu mendesak pemuda yang menjadi lawannya, Han Siong merubah dirinya menjadi seekor harimau besar yang mengaum-ngaum dan mencakar-cakar. Dan hebatnya, Hei Hei juga mengubah diri menjadi seekor harimau yang sama besarnya. Kedua binatang itu bertarung dengan hebatnya, menggetarkan jantung para penonton yang memenuhi tempat itu. Berulang kali Han Siong mengubah diri menjadi naga, menjadi raja wali, bahkan menjadi biruang, namun selalu Hei Hei dapat mengembari dan menyainginya, dan akhirnya Han Siong terpaksa mengubah dirinya kembali menjadi normal. Hal ini diikuti oleh Hei Hei dan bertempurlah kembali kedua orang muda yang sama gagah dan sama perkasanya itu. Suling dan pedang sudah beradu ratusan kali dan memercikan bara api yang menyilaukan mata. Air, kalau dilanjutkan, tentu seorang di antara mereka akan celaka, bisik huilian di dekat telinga suaminya, Sukiyat. Kurasa tidak, bisik Sukiyat kembali. Lihat, mereka itu seperti orang berlatih saja. Keduanya nampaknya berhati-hati agar jangan sampai mencelakai lawan. Hem, sungguh membuat hatiku kagum bukan main. Mereka adalah dua orang pemuda yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan, Kui Hang yang berdiri seorang diri, menonton dengan jantung bergebar. Melihat Hei Hei, teringatlah darah ini akan pengalamannya yang mesra dengan pemuda itu. Kini, melihat Hei Hei berkelahi menemukan lawan yang demikian tangguhnya, diam-diam ia merasa khawatir. Ia memang kadang-kadang merasa benci sekali kepada Hei Hei yang dianggapnya telah mempermainkannya, telah menolaknya, menolak cintanya. Akan tetapi, harus diakuinya pula bahwa ia masih mencinta pemuda itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Engkau harus mati dan nampak Ling-Ling loncat ke medan pertempuran itu, menggunakan sebatang pedang menerjang dengan nekat, lalu menyerang Hei Hei. Tentu saja Hei Hei terkejut sekali dan cepat ia mengelap. Pek Han Siong juga terkejut. Dia tidak menghendaki ada orang lain mencampuri perkelahiannya dengan Hei Hei, akan tetapi dia pun tidak dapat mencegah gadis ini. Engkau harus mati kembali Ling-Ling berseru dan menyerang dengan dasyatnya. Hei Hei merasa betapa perasaan hatinya tertusuk. Dia tahu mengapa Ling-Ling menyerangnya. Gadis itu masih menganggap bahwa dialah yang telah memperkosa gadis itu. Perasaan tertusuk ini membuat dia menjadi lengah, apalagi karena sulingnya masih terus dipergunakan melindungi dirinya dari desakan Han Siong. Karena itu, serangan Ling-Ling agak lambat dielakan dan bahu kirinya tergurat pedang sehingga bajunya robek berikut kulitnya dan darah membasai bajunya. Pek Han Siong sudah mengenal Ling-Ling dan tidak tahu mengapa gadis itu menyerang Hei Hei, akan tetapi karena dia sendiri merasa kewalahan menghadapi Hei Hei, kini melihat pemuda lawannya yang amat tangguh itu terluka, dia segera mendesak dengan tusukan pedangnya. Teranggak kembali Hei Hei menangkis dan melompat menjauhi Ling-Ling yang marah itu. Kembali terjadi pertarungan sengit antara Hei Hei dan Han Siong. Ling-Ling juga sudah siap untuk menyerang lagi dan mengeroyok Hei Hei. Ling-Ling, jangan tiba-tiba Kui Hang meloncat ke depan, dan ia memegang lengan kiri Ling-Ling, menariknya mundur dari medan pertempuran. Ling-Ling membalikkan tubuhnya dan melihat bahwa yang menariknya adalah Kui Hang, ia pun menangis. Kui Hang terkejut dan merangkul Ling-Ling. Eh, Ling-Ling, engkau kenapakah bisiknya, semakin heran melihat keadaan gadis itu. Bibi Kui Hang Ling-Ling mengeluh dan tangisnya semaklen sesenggukan. Semenjak malapetaka yang menimpa dirinya itu, Ling-Ling telah menderita tekanan batin yang hebat, dan ia selalu menahan dan menyembunyikannya, tidak mau menceritakan kepada siapapun juga. Kini, bertemu Kui Hang yang masih terhitung bibinya sendiri dan dengan siapa ia sudah menjalin persahabatan yang akrab ketika ia berada di Chin Ling Pai, kesedihannya mengalir bersama air mata, seperti terlepas dari bendungannya. Ling-Ling, kenapa engkau ingin membunuh dia bisik Kui Hang? Setelah mengalirkan banyak air mata, Ling-Ling mampu menguasai dirinya dan masih dalam rangkulan Kui Hang, ia pun berbisik dengan hati hancur. Bidi Hong, dia, dia jai hawe acat yang jahat, dia harus mati di tanganku, dia telah memperkosa aku, menotok aku selagi tidur dan memperkosaku, saking kagetnya, Kui Hang mendorong tubuh Ling-Ling, wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Lalu ia menoleh ke arah perkelahian yang masih berlangsung seru itu, mukanya perlahan-lahan berubah.